Al-Fatihah Laras adalah seorang perempuan yang sederhana, lembut, dan penuh kasih sayang. Sejak menikah dengan Andra, seorang pria kaya raya yang memiliki perusahaan besar, hidupnya berubah drastis. Dari seorang yang hidup sederhana di kampung, Laras pindah ke kota dan tinggal di rumah mewah dengan segala kemewahannya. Namun, kekayaan tak selalu menjamin kebahagiaan. Awalnya, pernikahan mereka terasa sempurna. Andra mencintai Laras, dan Laras pun berusaha menjadi istri yang baik. Mereka selalu tampak bahagia, setidaknya di mata orang luar. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap Andra mulai berubah. Ia menjadi dingin, kasar, dan acuh-ta'acuh terhadap Laras. Laras merasa ada yang berbeda, tetapi ia selalu berpikir mungkin ini hanyalah fase dalam pernikahan mereka. Ia mencoba bersabar dan bertahan, berharap suatu hari semuanya akan kembali seperti semula. Namun, harapan itu perlahan memudar ketika Andra semakin sering pulang larut malam dan mulai menghindarinya. Laras mencoba bertanya, tetapi Andra selalu menjawab dengan marah seakan menutupi sesuatu. Suatu malam, setelah Andra pulang larut seperti biasa, ia mendapati Laras menunggunya di ruang tamu. Dengan mata yang berkaca-kaca, Laras mencoba untuk berbicara dari hati ke hati. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan, Andra, dengan suara yang penuh kebencian, berteriak, Aku tidak tahan lagi hidup bersamamu. Kamu hanya membebani hidupku. Laras terkejut dan hatinya hancur. Apa maksudmu, Andra? Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku mencintaimu. Namun, Andra tak tergerak, wajahnya keras dan tanpa perasaan. Aku tidak mencintaimu lagi. Laras, aku sudah lelah berpura-pura. Aku sudah punya kehidupan lain di luar sana, dan kamu tak masuk dalam rencanaku. Aku ingin kamu pergi dari rumah ini. Laras hanya bisa terdiam. Perkataan Andra seperti pisau yang menancap di hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang pernah mencintainya bisa berubah begitu kejam. Andra lalu berdiri, melangkah ke pintu, dan tanpa menoleh lagi berkata, Kemas barang-barangmu. Aku beri kamu waktu sampai besok siang. Saat itu, Laras merasa dunianya runtuh. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia berjalan menyusuri setiap sudut rumah yang pernah menjadi saksi kebahagiaannya. Kenangan-kenangan manis mereka melintas di benaknya. Namun kini semuanya hanya terasa seperti mimpi buruk. Esok harinya, dengan berat hati, Laras mengemasi barang-barangnya. Saat ia berjalan keluar rumah, pelayan dan penjaga rumah hanya bisa memandang dengan kasihan. Tetapi tak ada yang berani bicara. Laras pun pergi tanpa sepatah kata. Hari-hari berlalu, dan hidup Laras berubah total. Ia kembali ke rumah orang tuanya di desa, membawa luka hati yang dalam. Di sana, ia mulai mencoba menata hidupnya kembali. Meski berat, Laras tidak ingin terus terpuruk. Ia memulai usaha kecil menjahit pakaian dan perlahan-lahan mulai bangkit. Orang-orang di desanya terkesan dengan kegigihan Laras, dan tak sedikit yang memberikan dukungan padanya. Suatu hari, Laras menerima sebuah kabar yang mengejutkan. Ternyata, Andra yang dulu meninggalkannya telah mengalami kebangkrutan besar-besaran. Perusahaannya terjerat skandal, bisnisnya runtuh, dan hartanya habis. Lebih dari itu, wanita yang selama ini menjadi selingkuhannya pun meninggalkannya begitu saja. Andra, yang dulu sombong dan angkuh, kini hidup dalam kesendirian. Ia kehilangan segalanya. Pada suatu sore yang tenang, Andra tiba-tiba muncul di depan rumah orang tua Laras. Wajahnya kusut, tubuhnya terlihat lebih kurus, dan matanya menyiratkan penyesalan. Dengan suara gemetar, ia memohon kepada Laras. Laras, aku salah. Aku butuh kamu. Aku sudah kehilangan segalanya. Maafkan aku. Tolong terimalah aku kembali. Laras memandang Andra dengan perasaan campur aduk. Ia teringat segala luka yang dulu ditorehkan oleh Andra. Tetapi kini pria itu tanpa hancur dan tak berdaya. Setelah terdiam beberapa saat, Laras menghela nafas panjang dan berkata dengan suara lembut. Andra, aku telah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali seperti dulu. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri, dan aku sudah belajar mencintai diriku sendiri. Dengan hati yang ikhlas, Laras meninggalkan Andra di depan rumah, berjalan menuju masa depannya yang baru. Masa depan yang tidak lagi bergantung pada cinta dari orang lain. Tetapi cinta untuk dirinya sendiri. Dan itulah akhir dari kisah Laras. Kadang-kadang, kekuatan sejati datang dari rasa sakit yang kita alami. Beberapa tahun berlalu sejak Laras memutuskan untuk tidak kembali pada Andra. Hidupnya sudah banyak berubah. Tapi luka dari masa lalu tidak sepenuhnya hilang. Laras kini telah menjadi seorang wanita mandiri yang berhasil mengembangkan usahanya sendiri. Usaha jahit kecil-kecilan yang dulu ia mulai dengan susah payah kini berkembang menjadi butik yang terkenal di kota kecil tempatnya tinggal. Namanya mulai dikenal, dan meski hidupnya penuh kesibukan, ada ruang di hatinya yang masih terasa hampa. Di desa itu, Laras dikenal sebagai wanita yang kuat dan pekerja keras. Namun, tak banyak yang tahu bahwa setiap malam ia masih merasakan perih dari luka lama. Ia tak pernah sepenuhnya bisa melupakan masa lalunya dengan Andra. Meski Andra telah memohon maaf dan memintanya kembali, Laras memilih melanjutkan hidup tanpa dia. Namun, cinta yang pernah ia berikan sepenuhnya pada Andra meninggalkan bekas luka yang dalam, membuatnya sulit untuk membuka hati lagi. Suatu malam, ketika Laras sedang menutup butik, seorang anak kecil mengetuk pintu. Anak itu tampak kurus dan pucat, dengan pakaian yang lusuh. Apa kamu Laras? Tanya anak itu dengan suara yang lemah. Laras tersenyum lembut. Iya, aku Laras. Ada yang bisa aku bantu. Anak itu menganggu pelan, lalu memberikan secari kertas padanya. Di kertas itu tertulis sebuah pesan yang mengejutkan Laras. Laras, ini aku, Andra. Aku sangat butuh bantuanmu. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu setelah semua yang kulakukan. Tapi aku mohon, temui aku di alamat yang tertera di bawah. Aku, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Hati Laras tiba-tiba bergetar. Ia tahu, meskipun Andra pernah menyakitinya, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan permintaan tolong ini. Ada bagian kecil di hatinya yang masih merindukan pria yang pernah ia cintai. Setelah beberapa saat terdiam, Laras menghela nafas panjang dan memutuskan untuk menemui Andra. Keesokan harinya, Laras pergi ke alamat yang tertera di surat itu. Tempat itu adalah sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Saat ia memasuki ruangan yang penuh dengan bau obat dan suasana yang muram, hatinya semakin berat. Laras bertanya kepada perawat dan diarahkan ke sebuah kamar di ujung koridor. Di sana, di atas ranjang rumah sakit, terbaring seseorang yang hampir tak dikenalnya lagi. Andra, tubuhnya jauh lebih kurus daripada yang diingatnya. Wajahnya pucat dan matanya cekung. Tapi Laras tahu itu dia, pria yang pernah menjadi cinta dalam hidupnya, yang dulu terlihat penuh percaya diri dan kuasa, kini tampak begitu rapuh. Andra perlahan membuka matanya saat mendengar langkah kaki Laras mendekat. Ketika matanya bertemu dengan Laras, air mata langsung mengalir di pipinya. Laras! Suaranya serak, penuh dengan rasa penyesalan yang mendalam. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf lagi. Tapi, aku, aku hancur. Laras duduk di sebelah tempat tidurnya, merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ia ingin marah, ingin mengatakan bahwa Andra pantas mendapatkan semua ini. Tapi, saat melihat pria itu terbaring tak berdaya, semua kebencian di hatinya seolah luluh. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya, membiarkan Andra berbicara. Aku terkenakan ke stadium akhir, bisik Andra pelan. Aku sudah mencoba bertahan, tapi dokter bilang, waktuku tinggal sedikit. Aku sudah kehilangan segalanya. Laras, uang, harta, dan sekarang hidupku. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku menyesali semua yang aku lakukan padamu. Aku hancurkan hidupku sendiri karena keserakahan dan kesombonganku. Air mata Laras mengalir perlahan. Ia menatap Andra dengan perasaan yang tak sepenuhnya bisa ia jelaskan. Ada rasa sedih, ada rasa kasihan, tapi juga ada rasa lega. Lega karena akhirnya Andra mengakui kesalahannya, meski semuanya sudah terlambat. Kenapa kamu memintaku datang, Andra? Tanya Laras dengan suara lembut namun tegas. Andra terdiam sejenak. Ia menggenggam tangan Laras yang dingin, meski tangannya sendiri begitu lemah. Aku tidak ingin mati sendirian. Laras, aku hanya ingin melihatmu untuk yang terakhir kali. Kamu satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintaiku, dan aku sia-siakan itu. Aku tidak ingin ada dendam yang tertinggal di antara kita. Aku ingin pergi dengan perasaan damai. Laras menunduk, menangis dalam diam. Meski begitu banyak luka yang Andra goreskan, hatinya tak bisa benar-benar membenci. Pada akhirnya, ia tahu, Andra adalah manusia yang juga tak sempurna, yang telah melakukan kesalahan besar, tapi juga merasakan penyesalan yang mendalam. Ia mengusap air matanya dan berkata pelan, Aku sudah memaafkanmu, Andra. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Andra tersenyum lemah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laras melihat bayangan pria yang dulu pernah ia cintai. Dengan napas tersengal, Andra berbisik, Terima kasih, Laras. Terima kasih. Tak lama setelah itu, Laras duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Malam itu, Andra menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, dalam kesunyian, dengan Laras di sisinya. Laras tidak menangis lagi. Hatinya merasa lega, karena ia tahu, dengan kepergian Andra, segala beban masa lalu yang pernah menghantuinya pun ikut pergi. Hari-hari berlalu, dan Laras melanjutkan hidupnya dengan hati yang lebih tenang. Meski kenangan pahit bersama Andra tidak akan pernah benar-benar hilang, ia belajar bahwa memaafkan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bebas. Laras menemukan kembali kebahagiaan dalam kesederhanaan hidupnya, dan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dan kini, dalam keheningan malam yang sunyi, Laras tersenyum kecil saat memandang ke langit. Ia tidak lagi melihat masa lalu dengan kesedihan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan panjang yang telah membentuk siapa dirinya saat ini. Terkadang, cinta dan luka saling berdampingan. Tapi yang terpenting, kita belajar untuk berdamai dengan keduanya. Demikianlah sahabat Bicara Kehidupan. Jangan lupa tulis pendapat komentar kamu ya, tentang kisah video ini. Terima kasih banyak telah berkunjung di channel Kisah Nyata Bicara Kehidupan. Akhir pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!